Pemirsa salah satu staf khusus wakil Presiden Mbak Ruf Amin, Lukmanul Hakim, menjadi terlapor dalam kasus penipuan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia. Kasus penipuan yang menyeret Lukmanul Hakim terjadi pada 2017 lalu. Polri akan melanjutkan proses penyidikan kasus penipuan terkait akreditasi lembaga halal yang menyeret nama salah satu staf khusus wakil Presiden Lukmanul Hakim. Kabak Pendung Polri menyebut dalam waktu dekat akan memanggil terlapor Lukmanul Hakim untuk diperiksa. Berkaitan dengan salah satu staf khusus wakil Presiden Lalu, Lukmanul Hakim. Saat ini perkara tersebut sedang ditangani oleh Bahres Kripori. Ini adalah perubatan tidak lanjut dari penanganan di Polres Bukor. Tepatnya pada Oktober 2019 lalu sudah dilimpahkan ke Bahres Kripori dan lanjut penyidikannya oleh Bahres Kripori. Dan terus dilakukan kongresen pemisahan terhadap saksi dan juga akan dilakukan penampilan terhadap perlaporan. Dalam kasus penipuan, status Lukmanul Hakim masih sebagai saksi. Ia diduga melakukan tindak pidana penipuan saat menjabat sebagai Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia sebesar 50 ribu euro atau 776,22 juta terkait akreditasi lembaga halal. Kasus penipuan dilaporkan Mahmud Tatari sejak November 2017 di Polres Bogor, Kota. Pelapor mengatakan Lukmanul Hakim meminta uang sebagai prosedur resmi MUI. Namun saat dikonfirmasi ke kantor MUI Pusat, ditemukan uang tersebut bukan permintaan MUI. Diketahui Lukmanul Hakim baru diangkat menjadi staf khusus wakil presiden bidang ekonomi dan keuangan pada 25 November kemarin. Ia diangkat bersama 7 staf khusus lainnya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Ramaromadona, INews, Melaporkan.